Kali ini saya akan sharing bagaimana saya mempersiapkan materi kuliah online saya, khususnya untuk mata kuliah yang isinya mengandung hitungan-hitungan. Jadi memang ini agak sedikit berbeda, karena kalau misalkan materinya hitungan, mau tidak mau kita harus menuliskan secara langsung, bagaimana step by step dari penyelesaian soal. Makanya agak sedikit berbeda juga untuk mempersiapkannya. Jadi untuk mempersiapkan kuliah online-nya, biasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah software. Kita harus memilih software, ada dua jenis. Yang pertama adalah software yang digunakan untuk meng-capture video dari apa yang ingin ditampilkan. Nah biasanya saya disini pakenya adalah OBS. OBS ini kenapa saya pakai? Karena OBS ini yang pertama dia ringan sekali dibandingkan dengan software-software lainnya. Kalaupun mau install itu nggak sampai 100MB, kayak cuma 70MB. Kemudian dia tidak hanya digunakan untuk bisa meng-capture video, tapi juga digunakan untuk membroadcast atau membuat siaran live dari materi kuliah yang ingin teman-teman sampaikan. Kemudian di OBS ini juga banyak sekali input yang bisa dimasukkan ke dalam video. Jadi kita bisa contohnya memasukkan dua video secara langsung, ditambah dengan gambar, kemudian ditambahkan dengan suara juga. Jadi memang sangat banyak sekali input yang bisa dimasukkan disini. Kemudian yang kedua adalah pemilihan media presentasinya. Jadi setelah kita menentukan software untuk ambil gambarnya, sekarang bagaimana media yang dipakai? Kasarnya kanvas yang kita gunakan untuk kita menulis. Nah disini ada beberapa hal yang bisa kita pakai. Yang pertama ada PowerPoint. Jadi PowerPoint bisa digunakan juga untuk menuliskan step-step dari contoh soal. Kemudian ada Adobe Reader untuk PDF. Kemudian ada Sketchbook. Sketchbook ini juga bisa pakai paint sih sebenarnya kalau misalkan memang tidak punya Sketchbook. Tapi sebenarnya Sketchbook sendiri bisa di-download secara gratis. Jadi biasanya kalau misalkan memang kita butuh whiteboard gitu, yang benar-benar khusus untuk latihan soal. Itu biasanya kita pakai Sketchbook. Kemudian ada PDF Expert. Ini sebenarnya PDF Expert. Ini hampir sama dengan Adobe Reader. Cuman untuk saya pribadi lebih apa ya, lebih simple dan juga lebih convenience gitu untuk dipakai. Kemudian setelah itu kita memilih hardware-nya. Hardware apa yang akan kita pakai untuk merekam materi kuliah kita. Yang pertama adalah, yang tentunya yang kita harus sediakan adalah laptop atau PC. Ini laptop atau PC-nya bisa dengan webcam atau tanpa webcam. Kalau tanpa webcam berarti memang kita hanya meng-capture, apa ya, meng-capture gambaran dari layar laptop kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita tambahin webcam, itu nanti kita juga bisa sekalian memasukkan video dari muka kita sendiri. Nah, webcam-nya harus seperti apa? Sebenarnya webcam-nya bisa webcam bawaan dari laptopnya, atau juga bisa webcam eksternal. Saya sendiri sih biasanya pakai bawaan dari laptopnya, karena kualitasnya juga tidak harus terlalu bagus juga, karena memang hanya untuk disimpan kecil sekali, kalau saya sendiri ya, biasanya di pojok kanan bawah, itu untuk menandakan bahwa video tersebut memang diambil oleh saya. Dan saya memang adalah orang yang ada dan menjelaskan video itu. Kemudian yang selanjutnya adalah additional hardware. Yang perlu kita perhatikan adalah drawing tablet. Kenapa drawing tablet ini sangat penting? Karena kalau misalkan, sebenarnya kita bisa saja pakai mouse, cuman kalau pakai mouse itu agak susah, ribet sekali kalau misalkan mau gambar, atau mau bahkan menulis pakai mouse aja itu sangat susah. Makanya sebisa mungkin, ya kita harus invest, invest-nya di drawing tablet ini. Ini sebenarnya harganya juga bisa bervariasi, tergantung dari jenis drawing tablet yang teman-teman mau pakai. Kalau saya sendiri, biasanya pakainya Wacom. Saya pakai Wacom 4100, bentuknya kurang lebih seperti ini. Sama seperti di gambar. Jadi, nggak begitu besar. Ini ukurannya sekitar ukuran A5 gitu. Untuk menggambarnya, untuk menulis. Kemudian yang selanjutnya adalah microphone. Kenapa microphone external ini sangat penting? Karena memang terkadang microphone yang ada di laptop itu, tidak begitu bagus kualitas suaranya. Maka, mau tidak mau, kita harus pakai microphone external. Tapi kalau misalkan, emang microphone internal dari laptop teman-teman udah bagus, ya nggak pakai external juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dirasa kurang, ya lebih baik pakai yang eksternal. Eksternalnya harus seperti apa? Yang harus yang mahal juga sih sebenarnya. Jadi, bawaan dari headset, sorry, bawaan dari headset juga bisa gitu. Jadi, tergantung kebutuhan dari teman-teman sendiri. Oke, kita langsung mungkin ke prakteknya. Kita setting untuk alat perekamnya. Kita setting untuk OBS-nya. Untuk OBS-nya sendiri. Nanti kalau misalkan teman-teman udah install, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada ruang kerja dari teman-teman. Jadi nanti yang masuk ke ruang kerja adalah yang akan ditampilkan dari video hasil olahannya nanti. Nah, untuk memasukkan inputnya, kita tinggal masuk ke kolom sources ini. Kita tinggal klik plus. Saya biasanya masukin 3 sources ya. Yang pertama adalah Display Capture. Ini untuk mengambil seluruh gambar dari layar laptop atau PC teman-teman. Jadi, tinggal di klik di sini. Ini mau dikasih nama apapun terserah teman-teman. Kalau saya tinggal oke aja. Nanti keluar seperti ini. Ini juga bisa di crop. Jadi, apakah misalkan teman-teman mau layarnya segini aja gitu. Misalkan sebesar ini. Atau mau memang full layar seperti ini. Kalau misalkan mau full, berarti nggak usah di crop gitu. Klik none aja. Kemudian klik oke. Bentuknya tampilannya seperti ini. Ini adalah yang akan ditampilkan. Tapi sayang kan ya. Maksudnya di sini masih ada ruang kerja yang tidak terpakai. Tidak termanfaatkan. Jadi, tinggal di drag aja. Di drag, dimaksimalkan. Kemudian untuk estetika ya. Bisa diatur-atur posisinya. Saya biasanya simpan di tengah-tengah. Seperti ini. Kemudian setelah itu, karena tadi saya bilang bahwa saya selalu mencantumkan atau memasukkan video saya sendiri, muka saya sendiri. Sebagai tanda bahwa itu saya yang merekam. Saya biasanya masukin di video capture device. Di sini tinggal klik oke juga. Kemudian kita bisa pilih device-nya. Device-nya mau seperti apa. Saya sendiri pakai internal webcam. Maksudnya, webcam bawaan dari laptopnya. Jadi, saya tinggal klik ini. FaceTime. Di sini kita bisa pilih resolusi yang kita inginkan. Kemudian misalnya saya pilihnya yang paling gede. Kemudian tinggal di klik oke. Nanti muncul seperti ini. Tapi kan kita tidak mau ya. Maksudnya, muka kita bukan objek utamanya. Jadi, biasanya saya minimize. Oh, sorry. Klik di video yang tadi. Kemudian di minimize. Segini cukup. Hanya untuk tanda saja kan. Simpen di bawah. Gitu. Jadi, nanti yang akan terambil itu videonya adalah sebesar ini. Kemudian setelah ini, pilihlah audio input-nya. Untuk audio input. Bilih audio input capture. Klik oke. Kemudian di sini, di device kita pilih mau dari mana sumbernya. Kebetulan saya sendiri sekarang mengkoneksikan laptop saya dengan mikrofon eksternal. Jadi, saya pilih mikrofon eksternal saya. Kemudian klik oke. Nah, di sini sudah bisa nanti dimulai pengambilan gambarnya. Pengambilan videonya. Tapi kalau misalnya teman-teman juga mau misalkan mau mencantumkan nama universitas teman-teman atau sekolah teman-teman. Kalau teman-teman juga bisa menambahkan di sini misalkan plus masukin image. Di sini pilih image. Nanti image-nya bisa disimpan terserah teman-teman maunya di mana. Seperti itu. Tapi kalau untuk saya sendiri cukup segini aja. Kemudian tinggal di start recording. Start recording. Nah, ketika kita klik start recording ini sudah mulai merekam semua kejadian yang terjadi di laptop kita dan juga muka kita. Ini sudah mulai. Kemudian setelah itu ya sudah kita masuk ke file yang akan kita presentasikan. Nah, saya akan kasih satu demi satu. contohnya misalkan kita pakai yang powerpoint. Untuk powerpoint kita masuk misalnya sini kemudian memunculkan slide show-nya seperti ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan memilih pen bagian sini biasanya di pojok kiri bawah klik di sini lalu klik pen lalu kita bisa mulai untuk menulis. Misalkan di sini adalah R jadi R A misalkan jadi nanti kita bisa mulai menulis apa yang ingin kita sampaikan kepada murid-murid kita di sini. Gampang gitu untuk menjelaskannya sambil kita bicara sambil kita menulis. Ini untuk contohnya kalau pakai powerpoint kalau misalkan kita ingin pakai aplikasi lain juga bisa contohnya ini kita discord aja misalkan kita bisa pakai yang tadi ada pdf atau bisa pakai ini kita coba dulu pakai yang pdf tapi yang pakai acrobat reader ini biasanya tinggal di sini kan tampilannya seperti ini ya oh di mana nih ngasihnya biasanya klik di bagian view kemudian masuk ke tools ada comment di sini di commentnya tinggal dibuka di open nanti dia memunculkan apa menu di commentnya seperti ini kemudian nanti kita tinggal pilih yang bagian ini bagian using drawing tools kemudian kita bisa mulai menulis seperti ini gitu ininya tinggal di minimize aja kalau misalkan kita lagi apa lagi kuliah jadi kita langsung bisa seperti ini gitu ini untuk yang pakai pdf pakai acrobat reader terus kemudian kalau saya sendiri biasanya pakainya yang ini pakainya pdf export export sorry nah biasanya di sini di bagian annotate di klik nanti muncul seperti ini kemudian pilih pennya kemudian bisa nulis gitu misalkan ra itu gitulah makanya bisa menulis disitu itu untuk yang pakai pdf export kemudian satu lagi kalau misalkan kita pakai sketchbook sketchbook itu tampilannya seperti ini jadi benar-benar kayak whiteboard kita bisa pilih juga menunya kalau mau gambar di sini lebih-lebih enak dibandingkan di tempat yang lain tadi seperti itu kita tinggal tulis materinya di sini segala macam seperti itu kurang lebih kemudian kalau misalkan sudah selesai materi kuliahnya kita kembali lagi di sini ke stop recording lalu file kita sudah tersimpan otomatis tersimpannya dimana untuk melihatnya kita bisa cek di setting kemudian dipilih di sini di output untuk saya sendiri disimpannya di movies oke saya coba cek hasilnya saya tunjukkan ke teman-teman hasilnya movies ini ini adalah hasilnya ini hasil dari video yang kita capture seperti ini seperti ini kurang lebih nanti hasilnya gitu jadi kalau misalkan memang sudah kalau misalkan teman-teman ingin streaming teman-teman juga bisa pakai menu start streaming ini tapi lagi-lagi dikembalikan dengan koneksi teman-teman kalau koneksinya memang kurang bagus kecepatannya kurang bagus agak susah sih sebenarnya jadi ini juga bisa dikoneksikan dengan youtube jadi kalau misalkan teman-teman punya youtube channel nanti bisa streaming di sini tapi otomatis nanti nge-link ke youtube jadi makanya kalau menurut saya pribadi aplikasi ini sangat convenience gitu loh untuk dipakai paling itu saja sharing kali ini semoga bermanfaat saya ucapkan terima kasih see ya selamat menikmati